Intro Satgas Pantas Mobile Yonif Rider 300 BJW menembak mati satu anggota KKB yang diduga terlibat penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan puskesmas di puncak Papua, Pegunungan Kasko Gap Wilhan III Marsma TNI Deni Hasselon Siman Juntak menjelaskan aksi pengejaran yang berujung penembakan itu terjadi usai pihaknya mendapat laporan dari pos bandara Ilaga tentang 6 orang yang dicurigai sebagai KKB Marsma Deni Hasselon mengklaim saat itu ke 6 orang yang diduga KKB membawa 1 senjata laras panjang dan 2 senjata laras pendek jenis pistol berada di Hone Arumaga Omukia Puncak, Papua, Pegunungan pada Jumat 20 Oktober 3 tim yang dipimpin pasi Opsat Gas 300 BJW bergerak menuju Arumaga Distrik Omukia Kabupaten Puncak untuk memeriksa dan memastikan laporan yang diterimanya jelasnya dalam keterangan tertulis dalam pemantauan itu beliau mengatakan tim gabungan justru mendapati 12 orang anggota KKB yang membawa senjata api, panah hingga senjata tajam ia mengklaim usai melihat anggota KKB yang mencoba melarikan diri petugas telah mencoba memberikan tembakan peringatan ke atas namun tidak diindahkan upaya peringatan itu kata beliau justru dibalas dengan aksi tembakan ke arah petugas sehingga personal Satgas TNI melakukan tembakan terbidik sehingga satu orang dari KST terkena tembakan di punggung dan jenazahnya dibawa lari oleh rekannya masuk ke hutan jelas beliau setelahnya Pak Dini mengatakan petugas melakukan pengecekan ke tempat anggota KKB yang tertembak itu namun hanya terlihat sisa bercak darah serta beberapa perlengkapan yang berserakan sebagai barang bukti ada pun barang bukti yang disita 1 buah drone, 1 buah popor senapan angin, 1 buah HT e-com tipe ICV-8 1 buah HT bau peng dan 1 set laser scope untuk senjata selanjutnya 3 handphone Android jenis Advan dan Smartfriend Cross, 4 handphone jenis 2 buah Nokia, Evercross, Strawberry, 3 buah charger HP 2 buah charger baterai, 2 buah lampu dan 12 buah foto tutur beliau sementara itu Kapus Pen, TNI Laks, dan TNI Julius Wijojono menduga kelompok yang sempat dikejar itu berada di bawah pimpinan Titus Murib yang sempat menyerang pekerja proyek pembangunan Puskesmas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!